Selamat pagi, Bapak, Ibu sekalian. Selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya pada Kolokium Fisika Daring, Pusat Penelitian Fisika LIPI. Kolokium Fisika ini rutin disenggalakan, rutin minimal dua kali dalam satu bulan di pagi hari, mulai pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat, dengan menghadirkan pembicara baik dari internal fisika LIPI sendiri hingga pembicara tamu dari luar LIPI. Kemudian topik yang disajikan juga sangat beragam, mulai dari fisika partikel hingga fisika material, dan mencakup juga penelitian-penelitian fisika terkini yang dibahas secara ilmiah populer. Perlu Bapak, Ibu sekalian ketahui, ini merupakan Kolokium Fisika Daring ke-7 yang kita selenggarakan di tahun 2021 ini, dan kita akan terus menyelenggarakan Kolokium ini hingga setidaknya akhir tahun 2021. Nah, untuk Kolokium hari ini, kita menghadirkan pembicara dari internal fisika LIPI, yaitu Bapak Dr. Mohandis Siddiq, yang akan membawakan presentasi berjudul Single Molecular Magnet for Information Technologies. Waktu yang dialokasikan untuk presentasi adalah 1 jam, setelah 1 jam. Kemudian setelah presentasi, kita akan membuka sesi tanya-jawab sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, saat sesi tanya-jawab, atau menjelang sesi tanya-jawab, kita mempersilahkan Bapak, Ibu sekalian untuk menulis pertanyaan di kolom chat yang disediakan, tentunya dengan bertanggung jawab. Kemudian, jika Bapak, Ibu ingin bertanya secara langsung juga diperbolehkan, silakan hidupkan fitur audio dan juga videonya. Baik, sebelum kita memulai acara, saya akan mempajakkan sekilas profil pemateri kita kali ini. Beliau, Dr. Mufandis Shidik, menyelesaikan pendidikan sarjana di jurusan fisika Universitas Indonesia dan Lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Departemen of Physics, Florida State University di Talahase, Amerika Serikat. Dan setelah itu, beliau mendapatkan posisi post-doctoral researcher di TU Dortmund, Jerman. Saat ini, beliau adalah peneliti aktif di pusat penelitian fisika. Baik, sekian perkenalan singkat pemateri kita kali ini. Silakan, Pak Hans, untuk memulai presentasinya kurang lebih sekitar satu jam. Terima kasih, Mas Hamzah. Kelihatan ini? Ya, betul. Sudah bisa kita lihat. Judulnya Single Molecular Magnets for Information Technologies. Jadi, teknologi informasi di sini yang kita maksud adalah Single Molecular Magnets untuk data storage dan juga untuk quantum computing. yang pertama kita bahas dulu apa Single Molecular Magnets for data storage aplikasinya. Jadi, kita mulai, kita bahas dulu dasar magnetisme di material. jenis-jenis magnetisme, ada paramagnet, ada paramagnet, kemudian ada superparamagnet. Kalau mungkin yang sering kita kemulia sehari-hari di hidupan sehari-hari adalah paramagnet. Paramagnet ini, dia punya sebagai magnetic domain yang semuanya paralel, ataupun sejajar seperti ini. Kemudian, kalau dikurva magnetisasi dengan kurva magnetisasinya, ini sumbu Y magnetisasi, sumbu X-nya magnetic field, dia karena sudah teralign sebelum ada magnetic field, jadi, dia ada lag dulu sebentar, pas di magnetic field sini, dia langsung apa? Apa namanya? Langsung naik, kayak gitu. Langsung saturasi. Itu apa? Paramagnetik, kayak gitu. Sedangkan kalau paramagnetik, paramagnetik ini, kalau nggak ada magnetic field, dia punya magnetic moment seperti ini, tapi magnetic momentnya, tidak sejajar semuanya. Jadi, ke berbagai arah. Jadi, kalau ada magnetic field, dia cenderung linier hubungannya antara magnetisasi dengan magnetic field. Jadi, dia linier di sini, ada saturasi kalau magnetic field-nya sudah sangat besar. Yang ini, paramagnetik. Jadi, linier, kemudian ada saturasi. Kalau superparamagnet di sini, superparamagnet ini sebenarnya ferramagnet, tetapi dia hanya punya single domain. Jadi, magnetic domain-nya cuma satu, dan ukurannya biasanya kecil, kayak gitu. Jadi, biasanya kalau ferramagnet banyak domain-nya di sini, magnetic domain-nya. Kalau superparamagnetik, dia cuma satu single domain. Nah, karena biasanya di temperatur biasa, ataupun di room temperature itu, dia ada thermal movement, kayak gitu. Dia biasanya flip, kayak gitu. Sering flip. Jadi, biasanya up, kemudian beberapa waktu kemudian, karena efek thermal, dia flip, jadi down. Kemudian flip lagi, jadi up. Seperti itu. Jadi, kalau untuk superparamagnetik ini, kalau di room temperature, biasanya grafik magnetisasinya seperti paramagnetiknya, tetapi dia lebih tinggi magnetisasinya. Seperti apa, di kurva biru ini. Seperti itu. Jadi, kalau ada applied, kalau nggak ada magnetic field, kayak gitu, dia sering flip. Kalau ada magnetic field, dia akan align seperti ini. Seperti itu. Nah, yang khas daripada ferromagnetik sendiri itu adalah adanya histeresis. Jadi, dia, misalkan sampai sini, magnetisasinya, ketika magnetic field-nya dibalik arahnya, dia nggak langsung nol. Tapi ada, mesti balik ke negatif dulu, baru dia bisa nol. ketika magnetisasinya, magnetic field-nya sudah nol, tapi magnetisasinya masih ada di ferromagnet tersebut, maka ini disebut dengan nama remnant magnetization, kayak gitu. Dan besarnya magnetic field yang digunakan untuk membuat magnetisasi daripada ferromagnet ini nol, itu disebut sebagai koersivity atau koersifil, medan magnet koersif, seperti itu. Nah, itu perbedaan antara perromagnet, paramagnet, dengan superparamagnet. Nah, seperti yang disinggung tadi, bahwa ferromagnet itu terdiri dari berbagai magnetic domain, seperti ditampilkan di sini, multi-domain. Nah, tapi kalau misalkan ferromagnet itu dipotong-potong atau dikecilkan ukurannya, maka dia pada suatu waktu itu akan menjadi single domain, seperti ini. Nah, pada saat menjadi single domain ini, dia menjadi superparamagnetik. Nah, ukuran di mana materi dari ferromagnet menjadi superparamagnetik itu disebut superparamagnetik limit. Bisa dilihat di sini bahwa misalkan di sini, di size domainnya besar, seperti itu, maka akan terbuka hysteresis loop, seperti itu. Nah, begitu dia mengecil, hysteresis loop-nya akan menjadi lebih besar, dan medan koersifnya atau koersif-vt-nya akan lebih besar. Dia jadi naik, seperti ini. Nah, pada suatu waktu pas ukuran tertentu, dia menjadi single domain, dan dia koersif-vt-nya mulai menurun, seperti ini. Sampai di superparamagnetik limit. Nah, pas di superparamagnetik limit ini, hysteresis loop-nya tertutup, seperti itu. superparamagnetik limit ini merupakan limit untuk register ataupun ukuran bit di data storage. Jadi, kita nggak bisa lagi mempush ukurannya, tetapi dia tetap menjadi ferromagnet ataupun menyimpan data seperti itu. superparamagnetik limit untuk di beberapa material ferromagnet ini, bisa dilihat di sini, ukurannya dalam order nanometer sampai ratusan nanometer. Jadi, teknologi penyimpanan data itu punya limit ukuran karena superparamagnetik limit ini. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa untuk memflip memflip apa namanya, ferromagnet ataupun single domain single domain magnet ini, ini ada harus melalui barir dahulu. Dan barir ini tergantung oleh ukuran daripada ukuran dari partikelnya. di sini adalah volume, jadi tergantung daripada ukurannya. apa namanya, kemudian itu tadi kita bahas bahwa itu kedekatannya dari atas ke bawah top down kayak gitu. Jadi dari material ferromagnetik yang besar, yang ukurannya besar, kita susutkan menjadi kecil, menjadi nanopartikel yang cuma mempunyai single domain. Nah, tapi ternyata top down approach ini punya batasan itu seperti paramagnetic limit tadi. Kemudian orang berpikir bahwa kenapa tidak kita lakukan yang bottom up saja kayak gitu. untuk menghasilkan magnet dari molekulnya sendiri kayak gitu. Dari molekulnya sehingga dalam hal ini karena dari molekulnya sendiri itu tidak tergantung dengan ukuran kayak gitu. Kita punya kontrol terhadap ukurannya lebih precise kayak gitu. molekul yang mempunyai sifat magnet tanpa tergantung oleh efek kolektif. Efek kolektif ini dalam artian magnetic domain tadi. Karena magnetic domain ini kalau semakin banyak semakin ukuran magnetnya semakin kuat tapi dia terbatas oleh pada size tadi. Jadi kalau misalkan sifat magnetik atau sifat magnetik ini berasal daripada molekulnya itu sendiri bahkan tidak tergantung oleh ukuran dari magnet itu sendiri. Nah bottom up approach ini dari bottom up approach ini akhirlah single molecule magnet. Ini bisa dilihat dari skala makroskopik ke nanoskopik nya. Jadi makroskopik ini dari yang paling besar ada permanent magnet yang punya magnetic domain kemudian punya domain wall dan tergantung pada efek kolektif kemudian dikecilkan ke partikel mikro kemudian ke nanopartikel yang mulai cuma punya single domain. Jadi karena cuma punya single domain dia bisa dirotasikan ataupun di curl ini melengkung kemudian kemudian lebih kecil lagi ke cluster kemudian ke molekular cluster ke individual spin. Kita mainnya di sini pas di single molecule magnet ini karena sifat magnetiknya sendiri berasal daripada molekulnya tidak berasal daripada efek kolektif. Jadi kalau di sini saya bisa lihat bahwa efeknya akan berbeda. Kita saksikan apa historisasi rupanya tidak lagi berkaitan dengan propagation ataupun annihilation of domain walls tetapi lebih kepada sudah masuk ke area kuantum. ada kuantum tunneling quantization dan quantum interference. Di sini kita bisa perhatikan bahwa ada step di hysteresis kurvanya step ini nanti akan berhubungan dengan quantum tunneling magnetization yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi single molecule magnet itu saya ulangi lagi molekul yang menampakkan relaksasi magnetisme yang sangat lambat yang berasal daripada molekul itu sendiri. Jadi dia tidak ada tidak perlu efek long range efek ataupun kolektif efek jadi misalkan kalaupun single molecule magnet ini di dilusikan misalkan di solven ataupun di matriks dia tidak akan kehilangan sifat magnetnya itu sendiri. Berbeda dengan book magnet misalkan yang misalkan di di embedded di matriks maka dia akan kehilangan sifat paramagnetiknya itu tidak berlaku di single molecule magnet ini. Karena sifat magnetnya berasal daripada molekul itu sendiri. Kenapa dia punya sifat magnet ini? Karena dia punya anisotropy di sini. Dia punya anisotropy seperti seperti ini. Jadi biasanya kalau single molecule magnet ini punya ground state spin yang besar. Umumnya dalam order 10. Jadi spinnya 10. Jadi kalau punya order 10 dia akan nanti punya energi G level 2S plus 1. Jadi 21 kalau spinnya 10. Yang terdiri dari minus 10, minus 9, minus 8, sampai minus 4, minus 2, 0, 24. Jadi dia punya anisotropy barit di sini. Jadi misalkan kalau misalkan ground state-nya di sini, di minus 10, untuk dia flip dari misalkan dari sini ke flip ke bawah ke plus 10, dia harus melalui barier ini dahulu seperti itu. Jadi asal-usul daripada magnetismenya itu berasal daripada anisotropy barier ini. Jadi misalkan kalau kita punya single molecule magnet, spinnya 20, kita hanya butuh parameter D ini, anisotropy parameter sebanyak 1K, 1 Kelvin. Bisa magnetnya bisa tetap menjadi magnet di 400 Kelvin atau di sekitar room temperature seperti itu. Dan salah satu apa namanya, syarat untuk anisotropy barier ini D harus kurang dari 0 seperti itu. Kemudian tetapi ini salah satu kelemahan mungkin daripada single molecule magnet ini. Sampai saat ini anisotropy bariernya DSZ square ini masih room temperature 300K masih agak jauh kayak gitu. Sampai sekarang yang masih paling tinggi itu sekitar 80 Kelvin. Jadi masih jauh daripada room temperature. Nah riset dari single molecule magnet ini sebagian besar tertuju untuk meningkatkan anisotropy barier ini untuk jadi bisa di room temperature. Oke. Sekarang kita ke contoh daripada single molecule magnet ini. Ini disebut manganis 12 manganis 12 karena intinya core-nya adalah manganis. Jadi ada manganis 3 spin-nya 2 manganis 4 spin-nya 3 per 2 dia apa? Arrangement-nya kayak gini. Jadi manganis 3 spin-up manganis 4 ini manganis 4 ini spin-down menghasilkan ini 8 kali 2 dikurang 4 kali 3 per 2 10. Jadi spin-nya 10. Jadi ini termasuk apa? giant spin disebut spin raksasa karena kita biasanya berurusan dengan spin paling setengah ataupun satu kayak gitu yang biasanya ada. Tapi ini bisa spin 10. Ini sering disebut sebagai mesoskopik di area mesoskopik antara mikroskopik dengan makroskopik seperti itu. Jadi kalau mikroskopik itu biasanya spin setengah spin satu kalau makroskopik udah ratusan spin-nya kalau ini spin 10 jadi dia diperbatasan antara mikroskopik dan makroskopik dan ini juga berlaku dengan hukum-hukum yang mengatur single molecule magnet ini. Jadi dia ada diperbatasan di mekanika kuantum dengan mekanika klasik dengan fisika kuantum dengan fisika klasik seperti itu. Dan sebenarnya riset dari pada single molecule magnet sekarang adalah lebih kepada riset dasar seperti itu. jadi riset yang menjadikan single molecule magnet ini sebagai material uji untuk mengetes hukum-hukum kuantum seperti itu. Yang akan kita lihat sebentar lagi. Jadi manganis 12 ini bisa kita katakan hard magnet karena dia punya hysteresis loop seperti ini. Dan punya apa? bisa lihat koers feel-nya tapi cukup besar disini. Tapi ini tadi apa? Kekurangannya dia harus di helium temperature di suhu-suhu yang sangat rendah. 2 Kelvin disini. Jadi untuk praktikal application masih agak jauh seperti itu. jadi ini ada by stability dia bisa apa namanya kalau di zero field dia bisa plus bisa minus disini. sekarang kita bahas tentang energi levelnya. Jadi energi levelnya tadi S equals spinnya 10 dia akan split jadi projeksinya MS plus minus 10 MS plus minus 9 MS plus minus 8 dengan ground standnya di MS plus minus 10 dia jadi ada double well disini untuk di sama dengan 0 gak ada magnetic field kalau di low temperature tadi dia apa-apa magnetic field populates M equals S state M equals minus S state jadi kalau ada magnetic field disini dia karena efek Zeeman dia akan split jadi plus MS minus MS seperti itu akan split jadi yang minus S akan lebih rendah jadi kebanyakan partikel akan disini kebanyakan kemudian sekarang kalau misalkan balik lagi kalau magnetic field nya 0 dia misalkan tadi kebanyakan partikelnya disini karena ground state kalau dia mau split dia harus melalui barir ini dan barir ini seperti yang dikatakan tadi equals to DS square ini ini juga apa ini relaxation nya relaxation time nya tergantung dengan anisotropy barir tapi ini dia salah satu yang membuat single maluk makanan ini sebagai kuantum objek seperti itu karena kalau untuk klasikal objek dia harus apa namanya harus climb barir ini dahulu kayak gitu climb barir ini baru kemudian apa turun dia tapi kalau kuantum objek dia bisa ada kuantum tunneling jadi kuantum tunneling dari state ini langsung dia tanpa barir tanpa melalui barir dia langsung tunnel ke state yang disini seperti itu jadi ini merupakan salah satu bukti bahwa single molecule magnet ini adalah kuantum objek meskipun ini tunneling ini kuantum tunneling of magnetization ini adalah efek yang tidak diinginkan sebenarnya untuk penyimpanan data karena kita kan tidak mau tiba-tiba namanya sudah menyimpan data tiba-tiba magnetik momentnya flip datanya kehapus jadi ini sebenarnya sesuatu yang tidak menguntungkan untuk teknologi penyimpanan data menggunakan single molekul magnet tapi ini menarik dari sisi riset dasar karena objek yang memiliki giant spin tetapi dia juga menunjukkan kuantum tunneling seperti itu efek dari tunneling ini adalah adanya adanya step ini jadi ada step jadi kalau di magnet biasa tidak ada step seperti ini tapi ini ada step dan ini merupakan bukti dari kuantum tunneling tadi untuk tunneling ini terjadi kuantum state-nya harus resonan dalam artian dalam posisi yang sama seperti ini jadi magnetic field yang kita aplikasikan ke single molekul magnet ini harus besarnya seperti ini Nd per G mu b mu b ini magnetic moment d anisotropy parameter tunnelling efeknya dan step nya tapi kalau misalkan magnetic field tidak sama dengan Nd jmu b ini state-nya tidak resonan di sini tidak sama posisinya tidak ada quantum tunneling nya jadi cuman datar saja nah di sini kita lihat tadi energi levelnya kita representasikan dengan double well potensial tapi sekarang kita coba lihat kalau energi levelnya dalam dalam sebagai fungsi magnetic field kita bisa lihat di sini ini dari dari sini ini apa minus 10 energy level minus 10 ini minus 9 ini minus 8 minus 7 sedangkan ini 10 9 8 7 bisa kita lihat di sini bahwa misalkan tadi apa namanya semua partikel di minus 10 di sini minus 10 di sweep magnetic field-nya nah pas di sini dia ketemu namanya crossing crossing di sini ataupun tunnel splitting seperti itu tunnel splitting nah dia dari apa dari 10 nah dari dari sini kan dia punya probabilitas untuk split tetap ke minus 10 ataupun ke 10 kayak gitu kalau dia apa namanya sebagai partikel ke stage 10 seperti ini maka akan kita lihat apa namanya step tadi apa penurunan daripada magnetic field-nya itu juga enggak pas di sini di tunnel splitting yang di sini kita lihat lagi ada dia bisa tetap di minus 10 ataupun split ke 9 dan dari 9 ini dia bisa nanti melanjutkan transisi ke 10 lagi begitu dari dari ini dari minus 10 ke apa namanya state MS 8 nanti dia bisa apa turun lagi turun-turun seperti itu nah ini kita bisa lihat bahwa ternyata yang menyebabkan bahwa apa menyebabkan quantum tunneling itu adalah adanya tunnel splitting ini jadi ini merupakan apa sarat-sarat untuk melihat quantum tunneling of magnetization itu oke jadi itu sekilas tentang apa namanya aplikasi single molecule magnet untuk data storage untuk penyimpanan data jadi bisa kita lihat bahwa itu apa menyajikan alternatif approach untuk teknologi data storage yang merupakan apa bottom up jadi kita bisa mendesain molekul untuk punya magnetic moment sendiri kayak gitu tapi ada beberapa apa namanya ada beberapa challenge tantangan itu yang pertama itu menaikkan blocking temperature jadi sampai sekarang apa namanya yang tertinggi itu bukan blocking temperature tapi anisotropi barirnya 80 Kelvin tapi untuk blocking temperature itu sendiri dimana adanya hysteresis loop itu masih di sekitar 15 Kelvin seperti itu di atas 15 Kelvin biasanya nutup hysteresis loopnya gak ada lagi jadi itu yang paling utama kemudian juga mengeliminasi quantum tunneling di zero field tidak ada magnetic field jadi gimana caranya karena tadi quantum tunneling itu detrimental terhadap aplikasi data storage nya single molecule magnet kemudian ini mungkin lebih ke praktikal kebanyakan single molecule magnet itu agak kurang stabil di solution kayak gitu jadi dia di apa apa namanya mother solution nya kalau gak digunakan dia di mother solution nya kayak gitu biar gak disintegrate ataupun rusak seperti itu yang terakhir ini lebih ke praktikal praktikal consideration di dunia nyata kayak gitu jadi gimana kita menaikkan blocking temperature tadi jadi blocking temperature tadi kan sudah dijelaskan bahwa bukan karena intermolecular interaction jadi di single molecule magnet ini tidak ada interaksi antar molekulnya dia merupakan magnet sendiri-sendiri seperti itu jadi karena tidak ada intermolecular interaction si magnetnya hanya karena zero field splitting ini atau anisotropy barrier tadi nah untuk increase anisotropy barrier itu ada dua meng-increase ground state spin jadi spin-nya spin ground state spin tadi yang kita contohkan adalah spin 10 mungkin kalau bisa kita increase spin jadi spin 20 mungkin lebih bagus ataupun spin-nya lebih besar lagi seperti itu untuk meng-increase ground state spin ini bisa meng-increase metal content-nya tadi kan manganis 12 bisa jadi manganis 20 ataupun manganis 30 kayak gitu kemudian harus mengastikan adanya ferromagnetic coupling bisa kita lihat tadi di manganis 12 tidak semuanya ada ferromagnetic coupling ada juga anti-ferromagnetic coupling jadi gimana caranya bahwa semuanya ada ferromagnetic coupling dan juga meng-increase parameter D parameter D itu bisa meng-increase bisa memasukkan lanternite elemen tadi kan manganis transisi metal kalau lanternite biasanya lebih spin projection-nya bisa meng-increase D lebih besar lagi seperti itu yang untuk increase parameter D ini lebih teknikal sebenarnya ini dan melibatkan desain daripada kristal film-nya desain daripada molekul-nya seperti itu kemudian hal yang harus diingat juga yang pertama itu molekular simetrinya itu diusahakan agar simetris high simetri karena untuk minimalisir tunneling tunneling ini karena adanya transverse field medan magnet transverse yang biasanya dikarenakan karena low simetri kalau high simetri biasanya dia yang ada cuman uniaxial dalam bentuk anisotropi barier tadi kemudian tadi kan ground state-nya S10 sebenarnya masih ada excited state S equals 9 S9 S9 ini diusahakan agar berada di energi level yang tinggi biar dia tidak mengganggu daripada S10 ini kalau dia rendah dia bisa mixing disebutkan state-nya mixing jadinya mengganggu daripada anisotropi barier daripada single molekul magnet ini jadi excited stage diusahakan untuk di atas kayak gitu kemudian gimana caranya mengontrol solvent di molekulnya biar tidak mudah terdegradasi kayak gitu oke itu untuk secara singkat saja single molekul magnet untuk data storage prospek dan tantangannya kemudian kita lihat ini ada kemudian aplikasi selanjutnya untuk single molekul magnet untuk quantum computing sebenarnya ini baru untuk quantum computing ini kita lihat nanti jadi argumen apa biasanya untuk kenapa kita butuh quantum computer karena salah satunya adalah semakin mengecilnya ukuran transistor dalam integrated circuit jadi kalau misalkan sudah makin kecil sudah ukuran atom transistornya akan ada quantum tunneling lagi jadi ini kalau klasikal bit biasanya 1 dan 0 untuk membedakan 1 dan 0 harus ada energi barrier kalau misalkan transistornya semakin mengecil maka dia bisa jadi quantum objek kalau di quantum objek jelas ada bisa terjadi quantum tunneling jadi dari 1 bisa tunneling langsung ke 0 jadi suatu yang merugikan untuk klasikal komputer tapi kalau misalkan kita ubah paradigmanya menjadi quantum computing dimana bit itu tidak hanya lagi bernilai 1 atau 0 tapi bisa 1, 0 ataupun superposisi daripada 1 dan 0 jadi kalau bit itu 1 dan 0 saja quantum bit itu seperti spher ini bola ini jadi dia bisa 1 1 yang di atas 0 di bawah ataupun di antara 1 dan 0 seperti itu perposisi 1 dan 0 komentar saya mengomentarin ini tadi jadi single molekul makanya tadi ada quantum tunneling itu merupakan sesuatu yang tidak diinginkan di teknologi untuk teknologi data storage tapi untuk teknologi quantum computing ini malah itu satu fitur bukan sesuatu yang merusak yang detrimental ini merupakan fitur daripada quantum computation itu sendiri untuk membangun quantum computer ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi dan ini disebut sebagai divincenso kriteria yang pertama kita harus punya well-defined qubit kemudian jadi ada qubitnya itu ada two-level qubit kemudian kita bisa menginisialisasi qubit tersebut ke salah satu state-nya state interdefinisi misalkan ini state-nya up-up semua qubit initialization kemudian ada quantum gates yang beroperasi pada qubit ini yang mengeksekusi quantum algoritma kemudian qubit ini dia harus punya coherence times jadi dia bekerja secara sefase secara sefase dalam waktu tertentu yang harus cukup lama yang memungkinkan untuk melakukan readout daripada result daripada quantum operation tadi kemudian kenapa menggunakan molekular magnet sebagai quantum bit kemudian lagi kalau molekular magnet kita bisa menggunakan approach bottom up tadi jadi quantum bit yang dibuat dari molekular magnet ini mudah dibuat dalam jumlah yang banyak seperti itu jadi dalam artian dia scalable jadi ini kalau misalkan membuat molekular magnet sebagai quantum bit keuntungannya scalable dengan bottom up approach kemudian ini juga easier to engineer udah dibuat tadi kemudian karena dia mesoscale objek jadi kalau misalkan kita menggunakan nukleir spin sebagai kubit memang dia tidak rentan terlindungi daripada gangguan luar tapi dia juga lumayan susah untuk dimanipulasi seperti itu karena molekular magnet ini objeknya lebih besar daripada misalkan partikel karena dia molekul ataupun molekular cluster dia lebih mudah dimanipulasi sebagai kubit tapi tantangannya juga karena dia lebih mudah dimanipulasi sebagai kubit dia lebih rentan terhadap gangguan luar yang mempengaruhi apa namanya mempengaruhi koherens timenya jadi waktu dia dapat bekerja secara koheren secara bersama-sama kemudian juga dia gimana caranya tantangan lainnya itu gimana caranya untuk membuat entangglement antara kubit tersebut salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini kita gunakan kristal engineering yang akan saya jelaskan sebentar lagi sebelum itu kita pahami dulu tentang dekoherens proses jadi proses dimana kubit itu kehilangan hubungan pasenya dengan kubit lainnya seperti itu kubit dalam kasus ini adalah spin jadi misalkan kita mau memanipulasi kubit dengan microwave karena disini kasusnya elektron spin kita mau memanipulasinya dengan microwave dalam manipulasi dengan microwave ini kita Ada kuburnya yang kita tuju, sentral spin ini. Kemudian ada juga resonance spin yang termanipulasi dengan microwave ini. Jadi ini spin yang kita tuju. Kemudian ada nuklir spin. Di suatu material itu pasti ada nuklir spin biasanya. Nuklir spin ini akan mengganggu dalam istilah, mengganggu daripada sentral spin ini melalui term Sziz ini. Sziz ini adalah nuklir spin. Sziz ini adalah trans spin yang dipunyai oleh sentral spin ini. Jadi dia mempengaruhi sentral spin ini dengan term Sziz ini. Kemudian ada efferol of resonance spin. yang energinya sedikit berbeda daripada sentral spin ini. Dia akan mempengaruhi sentral spin ini dengan term Sz. Sz ini spin daripada sentral spin ini, juga spin daripada efferol of resonance spin ini. Sz ini adalah spin projection ke Z-axis. kemudian ini juga antar resonant spin sendiri ada selama pengaruhi juga. Seperti ini. Jadi ini spektral diffusion ini adalah proses kehilangan coherence-nya dalam spektroskopi. jadi ini ekivalen dengan proses kehilangan koherence-nya, spektral diffusion. Instantaneous diffusion ini disebabkan oleh resonance spin. Kemudian ada direct-indirect flip-flop yang akan saya jelaskan. Oke, sekarang kita fokus ke interaksi antara sentral spin dengan nuklear spin ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, dia berinteraksi antara elektron spin dengan nuklear spin melalui term Sz-ez di Hamiltonian. Kemudian antara sentral spin dengan afferol of resonance spin berinteraksi dengan term Sz-ez di Hamiltonian-nya melalui dua mekanisme. Yang pertama, T1-induced coherence. T1 ini adalah spin phonon relaxation, misalkan ini central spin, ini afferol of resonance spin. Ketika afferol of resonance spin ini relaksasi disebabkan oleh phonon, dia flip, medan magnetik daripada flipping spin ini akan mempengaruhi central spin ini juga. Kemudian ada juga yang disebut dengan indirect flip-flop. ini ada pair of resonance spin, jadi pair dua of resonance spin yang biasanya flip-flop dia. Jadi up-down-up-down. Dia flip-flop ini menghasilkan magnetic field yang akan mempengaruhi central spin ini. jadi ada dua mekanisme untuk efferol of resonance spin. Kemudian dengan central spin dengan resonance spin-nya. Ada dua mekanisme juga, dia jadi direct flip-flop. Jadi resonance spin ini dia bisa membentuk pair dengan central spin-nya, flip-flop kayak gitu. jadi up-down kayak gitu. Kemudian ini juga instantaneous diffusion ini, misalkan kita mengapply microwave power yang terlalu besar kayak gitu, dia dia akan mempengaruhi spin di sekelilingnya, resonance spin di kelilingnya yang akan flip kayak gitu. Nah, flip-nya resonance spin di sekeliling ini akan mempengaruhi central spin ini sendiri kayak gitu. Untuk mengurangi instantaneous diffusion effect ini, kita bisa dengan cara mengurangi microwave power, sehingga kita cuman menargetkan sebagian kecil daripada spin. Jadi makin kecil spin yang kena makin bagus seperti itu, makin berkurang efek dari instantaneous diffusion ini. Jadi untuk mensuppress untuk melemahkan daripada efek dekoherst ini, kita menempuh berbagai macam strategi. Misalkan untuk mengurangi efek nuklir spin, kita menggunakan isotope dengan moment yang Ataupun isotope yang tidak punya moment kecil. Kemudian untuk spin pengaruh daripada spin phonon relaxation ataupun T1 induced dekoherence, kita turunkan temperaturnya sehingga tidak ada phononnya, sampai ke kriogenik temperatur. Kemudian untuk spin-spin dipolar interaction, jadi interaksi antara spin itu termasuk indirect flip-flop, kita bisa menggunakan dilution. Jadi kalau dilution kan di-dilot, jadi otomatis jarak antara spin ini akan makin jauh dan mengurangi depolar interaction-nya. Dilution ataupun menggunakan medan magnet tinggi. Jadi kalau medan magnet tinggi, dia otomatis dipolar interaction-nya akan berkurang karena dia dalam artian tertahan oleh medan magnet itu. Kemudian kalau instantaneous diffusion sudah disebutkan tadi dengan mengurangi energi daripada microwave yang digunakan untuk memanipulasi spin. Ini yang biasa dilakukan oleh orang, tapi ada cara baru itu menggunakan yang disebut dengan clock transition. Jadi clock transition ini misalkan kita punya Hamiltonian seperti ini, dia menghasilkan energi level yang seperti ini. Jadi energi level di tengah-tengah di sini ada yang kita sebut dengan clock transition karena dia pas di transition frekuensinya pas di transition frekuensinya ada di minimum sehingga turunan pertama transition frekuensi terhadap magnetic field itu nol pas di titik minimum ini, pas di clock transition ini. Jadi tadi sumber dari fluktuasi maden magnetik yang mempengaruhi coherence tadi adalah instrumental noise, kemudian ada nuklear spin diffusion, ada instantaneous diffusion, indirect dan direct flip-flop. Satu dan empat ini proporsional terhadap df per db ataupun df per db turunan daripada frekuensi terhadap magnetic field. kalau df per db nol, maka satu dan empat itu tidak akan mempengaruhi coherence daripada transisi, daripada clock transition tersebut. Seperti itu. Jadi clock transition ini bisa memprotek daripada satu dan empat, sedangkan nomor lima tidak bisa. Seperti itu. prakteknya di kenyataan kita ambil contoh compound ataupun senyawa holmium polyoxometallit ataupun hopom yang skematik strukturnya seperti ini. Jadi ada holmium di tengah-tengah, kemudian ada ligan. Ligan punya sangkar seperti itu. Sangkar atas-bawah seperti ini. sudutnya antara persegian atas-bawah itu kurang lebih 45 derajat, tapi tidak sepenuhnya 45 derajat. Ketidaktempatan ke-45 derajat ini nanti yang akan menghasilkan kristal field yang bisa menghasilkan cloud transition seperti itu. Kemudian ini sampelnya pun ada di matriks, jadi di dilute 0,1 dan 0,001. Ini namanya energy level-nya dan intensisinya. Kita bisa lihat di sini ada cloud transition yang bisa kita memanfaatkan untuk menguji apakah benar coherce-nya bakal lebih panjang seperti itu. Ini dia hasil pengujiannya. Ini di dilute, ini concentrated. Jadi dilute itu 0,001, concentrated 0,1. Kita lihat bahwa kalau jauh daripada cloud transition, dia cuma 1 microsecond. Pas di clock transition, 2 microsecond. Ada peningkatan tapi tidak terlalu besar. Seperti itu. Cuma dua kali kalau di dilute sampel. Tapi kalau di concentrated sampel, yang terlihat cuma ada di cloud transition seperti ini. 0,5 microsecond. Sedangkan di jauh dari cloud transition, kita tidak melihat coherence karena keterbatasan dari sensitivitas alat. Sensitivitas alatnya cuma bisa mendeteksi coherence 80 nanosecond. Berarti karena tidak terdeteksi coherence-nya berarti kurang dari 80 nanosecond. Jadi kurang dari 80 nanosecond sampai 500 nanosecond berarti terbukti bahwa cloud transition ini bisa memperpanjang coherence time. Dan perlu diingat ini 500 nanosecond lebih daripada 500 nanosecond ini sebanding dengan coherence di diluted sampel. Jadi ini konsentrat sampel, ini diluted sampel. Dengan adanya cloud transition dia bisa sebanding coherence timenya. Sekitar 1 microsecond. Jadi efek dari pada cloud transition ini sama dengan mendilute sampel 100 kali lipat seperti itu. Jadi terbukti bahwa cloud transition ini bisa memperpanjang coherence time. Oke. Ini kesimpulannya. Jadi memang bisa metode baru untuk supres decoherence mekanisme di molekul magnet. Kemudian kita bisa melakukan itu dengan mendesain molekul magnet itu sendiri. Jadi itu ini merupakan akhir dari bagian kedua ini yang merupakan aplikasi single molekul magnet ke quantum computing. Bisa dilihat tadi kita juga menghadapi tantangan tadi. Terutama tantangannya adalah untuk memperpanjang coherence times. tapi dengan memikirkan metode-metode baru ataupun mendesain molekul yang mempunyai simetri tertentu kita dapat memperpanjang coherence time tadi. Saya kira segitu dulu untuk aplikasi single molekul magnet di information technology yang meliputi data storage dan quantum computing. terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Hans atas paparannya sangat menarik sekali. Jadi single molekul magnet itu bisa dipakai untuk data storage dan juga untuk sebagai quantum information processing nya. Hasil yang dipaparkan ini masih world record ya Mas ya T2 time untuk single molekul magnet yang diterbitkan di majalah Nature tahun 2015 ya? Tidak tahu. Bawa konsentratif sampel. Konsentratif sampel itu pertama kali. Pertama kali ya didemonstrasikan. Masalahnya dia banyak molekul yang sudah dihasilkan lagi setelah setelah papernya terbit sudah banyak lagi. Malah ini kan namanya molekular magnet ada yang di spin ada juga yang dia low spin jadi cuma spin setengah kayak gitu. Malah karena spin setengah jadi lebih rendah gangguannya bisa lebih panjang koher time-nya. Dipol momennya lebih kecil ya? Iya. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian sesi tanya-jawab kita buka sekarang. Jika ada pertanyaan silahkan menuliskan di kolom chat di zoom ataupun juga bisa bertanya langsung melalui audio. Kami persilahkan. Dari saya dulu di bagian pertama itu kan ada istilah anesotropi D D itu berarti dia nilainya bukan skalar berarti faktor bergantung arah medan magnet D-nya dia bisa 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 macam-macam ya berarti nilainya bisa minus ataupun positif kayak gitu. D X D Y D Z itu nilainya berbeda berarti ya? Oh iya bisa berbeda tapi D ini kalau di konvensi di bidangnya itu D ini ini untuk S Z D Z Oh saya pikir anesotropi itu dia bergantung jadi faktor nih D nya jadi kalau S Z S Z nya besar itu anesotropi S Z nya besar ya easy axis jadinya tapi kalau misalkan yang di S X X X X X S X S Y S Z S Z surat B nya itu jadi apa? easy plan iya easy plan ini kalau misalkan di Hamiltonianya kan D Z kuadrat tambah E S X S Y square jadi E itu untuk yang S X dengan S S Y nya ini berarti easy axis ya dia ke iya oke oke ya ada satu pertanyaan dari Pak Madri Duan ini di kolom chat di P2 Fisika sendiri apakah Pak Mohandis punya strategi tersendiri agar bisa melanjutkan riset komputer kuantum semacam yang sudah diterbitkan di majalah Nature silahkan sekarang ini untuk experimental agak susah jadinya lebih ke teori sih tapi masih belajar untuk pengembangan algoritma kuantum sekarang masih aktif dengan kerjasama dengan peneliti di ITB dan di BINUS ya jadi jawabannya masih melanjutkan riset komputer kuantum ini kemudian ada satu lagi dari Pak Danang di kolom chat ini menarik mengenai single molekul magnet ini tadi disebutkan bahwa menambahkan lantanid bisa memperbaiki waktu koherensi T2T2 time apakah lantanum sudah mencoba mengeksplor nanokristal dari peroxide seperti lantanum mangan okside dimana ferromagnetiknya cukup kuat udah banyak sebenarnya yang lantan naik kayak gitu ini karena cuma survei aja jadi saya sederhanakan kayak gitu kalau lantan kan keempat F ya udah agak susah kayak gitu apa namanya F element ya hamiltoniannya kayak gitu spin levelnya juga lebih susah kayak gitu jadi dia bukan hanya apa dia lebih susah lagi mekanisme relaksasinya kayak gitu kalau di lantan naik kalau gak salah jadi gak saya ini kan tapi memang udah banyak lantan naik tapi ini sekarang agak hati-hati dulu karena nanokristal kayak gitu ini karena apa namanya seperti para magnet itu kan ada single malukum magnet ini ada juga nanopartikel magnetic nanopartikel kayak gitu jadi magnetic nanopartikel itu lebih ke lebih ke apa namanya lebih ke top apa top down approach tadi jadi dari dari yang besar dijadikan nanopartikel kayak gitu jadi kalau yang ini tadi apa perovskate lantan naik manganis okside ini kalau misalkan dia ada efek ininya gak apa namanya inter inter molekul inter molekul kopling gak mungkin mas mas janang bisa komentar oke akhirnya saya ada efek apa inter partikelnya berarti dia bukan single malukum makanya kadang dia sepertinya kayaknya sih gak ada antar nanocrystal tapi sebenarnya bisa juga dibikin strip strip domain mungkin bisa dibikin semacam domain strip domain nano domain sebenarnya di NUS ada yang ngergain ini bikin dan kita orang Indonesia itu Andri Ariando Pak Ariando ini dia sangat jago untuk bikin nanocrystal mengenai okside jadi kalau tertarik untuk mengeksplor ke sisi dari sifat dan dia dia juga mengeksplor sifat magnetisasinya sih memang dan speedingnya segala macem kalau emang mau bekerja sama dengan beliau bisa sebenarnya Pak Ariando dari NUS pero elektrik itu bukan ya mas ya itu strongfield magnetis okside oh gitu ya mungkin yang yang di today-nya kali ya two-dimensional elektron gas-nya itu iya kuat kalau di strip dari strontium manganese okside lantan-manganese okside itu juga kuat iya okside-based two-dimensional elektron gas ada komentar lagi mungkin dari mas Hans tadi apa pertanyaan untuk komputasi yang mengakses IBM Key kadang-kadang kayak gitu soalnya antrenya sering lama oh ya itu tadi ada pertanyaan lanjutan dari Pak Ahmad Ridwan ini apakah untuk komputasi yang disebutkan tadi apakah mengakses IBM Key atau Kiskit ya apa Kiskit ya itu ya Kiskit ya tapi lama sering udah lama ngantri ya banyak pasiennya kliennya banyak sekali iya iya silakan Bapak Ibu sekalian jika ada pertanyaan lanjutan kita masih ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit lagi sebelum acara kita program ini kita tutup Pak Andi mungkin Pak Hamza Hans tidak kerjasama dengan Pak Hamza saja sama Sema sama Hamza grupnya grupnya Pak Hamza kerjasama sama UNSW jadi kan kita bisa itu Hans ke sana ke UNSW di Quantum Computing Research Group yang apa Simon ya Michelle Simon Andrea Morello grupnya Andrea Morello atau kalau yang jembatannya dari Alex lah gitu iya bisa kemarin Hans nanya-nanya juga sih atau siapa Hesky kalau masalah nanya Alex Alex Hamilton itu kebetulan waktu saya di sana yang banyak bantuin saya itu muridnya Alex sekarang kerja di Newton building Alex juga itu high spin juga hall spin yang 3 per 2 Hans kolaborasi sama Hamza saya belum saya nggak ada topik riset yang berkaitan dengan itu agak susah jil maklarnya dulu aja jil maklarnya iya iya terima kasih Pak Andi ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Ridwan apakah Pak Hans punya nerawangan kira-kira kapan di Indonesia bisa punya semacam IBM Q kita kan punya NMR di kimia bisa dipakai untuk 2 kubit kalau NMR sudah berbisa berapa kubit 2 paling 3 2 2 atau 3 kalau salah yang terakhir yang di archive itu kan ada orang dari grupnya di Cina itu bikin portable NMR buat 2 kubit level tapi performanya masih menurut saya masih jauh ada lagi kira-kira Bapak Ibu sekalian silahkan bisa kita tampung pertanyaan 3 sampai 4 pertanyaan lagi lanjutan ya dari saya itu yang tadi T1-nya itu berapa ya di suhu 5 Kelvin itu apa relaxation time sampai ratusan kalau kalau nggak salah lagi ya ratusan microsecond berarti masih jauh sekali ya terus karena ada spinnya itu kan ya jadi biasanya orang untuk mengurangi inhomogeneous broadening dari dari nukleus pin itu kan biasanya dipompa si spinnya dipolarisasi itu pernah nggak mempolarisasi spin intinya spin intinya kalau polarisasi melalui magnetic field-nya udah itu malah justru di apa namanya di FE8 single molecule magnet kayak gitu dia pakai high magnetic field sampai 10 tesla kalau nggak salah maksud saya di itu kan thermal ya thermal polarization gitu ya maksud saya yang dynamic nuclear polarization itu kan bisa di suhu di medan menaik rendah kita polarisasi melalui exchange coupling antara spin elektron dengan spin inti polarisasi itu bisa sampai belum pernah dengar kalau dinamik maksudnya kalau dipikirkan memang iya sih untuk apa meningkatkan polarisasinya tapi apa bisa maksudnya 10 tesla tinggi banget ada perbandingannya nggak maksudnya kalau di quantum dot di solid state kayak di indium gallium arsenide itu biasanya rutin untuk mengurangi apa itu broadening inhomogeneous broadening dari spin inti dia dipomp tapi penguannya pakai optik optical pumping polarisasi spin intinya bisa mencapai berapa puluh persen lumayan mengurangi inhomogeneous broadening jadi T2-nya bisa jauh lebih panjang spin inti dari karbonnya spin inti dari kalau di gallium arsenide biasanya ada spin inti dari gallium isotop gallium kemudian dari arsenic kemudian dari indium juga nah biasanya mereka dipompa ya jadi pertama dipompa dulu spin elektronnya kemudian pas dia relaksasi karena ada interaksi hyperfine antara antara spin elektron dengan spin inti jadi sebagian momentumnya ditransfer ke spin inti jadi ada mekanisme flip-flop yang tadi disebutkan itu jadi flip-flop juga selain bisa jadi mekanisme dekoherens juga bisa dipakai untuk membalikan keadaan tapi ini kan elektron spinnya jadi agak susah kalau di sini yang dipolarisasi ini kan elektron spinnya saya belum pernah dengar belum pernah dengar di situ pengaruh ke elektron kan biasanya elektron spinnya yang dynamic nuclear polarisasi itu kan bantuannya dari elektron spin dari elektron spin betul kalau ini yang utama itu kalau bantuannya dari nukleir spin kebalik ya tadi nukleir spinnya malah yang misahkan split energi levelnya juga nukleir spin tapi sekali juga mempengaruhi elektron spinnya karena dia karena itu iya iya terima kasih mas Hans silakan bapak ibu ada pertanyaan bisa kita tampung satu atau dua pertanyaan lagi sebelum kita akhiri jam 11 30 ya nah untuk tadi kan disinggung mengenai kriteria di Visenso ya biasanya berbagai platform itu memenuhi tiga atau empat kriteria pertama tapi dia tapi kebanyakan jarang sekali yang mampu memenuhi kriteria terakhir skalabilitinya nah untuk single molecular magnet ini bagaimana untuk bisa mencapai memenuhi semua target di Visenso tadi itu kalau sebenarnya mungkin antara kita saja sebagian yang menyebut di bidang aplikasi untuk data storage dengan quantum computing itu masih speculative tapi sekarang ada intermediatnya yang probabilistic bid jadi diantara klasikal sama sama kuantum itu ada intermediate probabilistic bid mungkin single molecular magnet juga menurut saya bisa dipakai untuk probabilistic atau p-bit karena dia kan ada efek tunneling jadi shocastic random event bisa dipakai untuk probabilistic bid kayaknya saya menarik ini maksudnya apa ini semuanya fokusnya ke riset dasarnya jadi dalam artian kalau misalkan kita pakai quantum computing itu lebih paradigma quantum computing yang kita fokuskan sebenarnya perilaku elektron di kristal itu jadi misalkan kalau misalkan kalaupun ini enggak jadi sebagai kubit di quantum computer kan paling enggak kita udah tahu mekanisme interaksi antara spin di kristal seperti itu kan jadi aplikasi itu mungkin untuk menarik funding agency funding yang konkret paradigma juga kayak gitu kalau ada paradigma quantum computing ini kan kita enggak bisa mempelajari jadi jadi misalkan paradigma data storage kayak gitu kan maksudnya ngapain juga meningkatkan anisotropy barrier paradigma paradigma untuk data storage seperti itu tapi kan lebih banyak ini apa namanya untuk mempelajari interaksi elektron di apa planet meter sebenarnya di molekul sebenarnya sekarang ini apa bahkan ada apa yang menciptakan molekul yang apa namanya enggak ada anisotropy barrier di SZ-nya lebih ke transversal fourth order jadi D dengan E-nya enggak ada gitu fourth order term di Hamiltonian-nya S pangkat 4 kayak gitu jadi diciptakan molekul kayak gitu untuk mempelajari apa namanya gimana apa apa spin projection-nya kayak gitu antar molekul jadi dari paradigma multispin ke giant spin itu gimana jadi ya walaupun ini mungkin nanti enggak jadi enggak jadi untuk data storage ataupun quantum computing kan pengetahuan yang dapat dari paradigma tersebut berguna untuk selanjutnya ya ya firm understanding ya Hamiltonian dari sistem mempelajari mekanisme decoherence relaksasi spin interaksi spin penting ya untuk untuk pengembangan platform-platform selanjutnya klop transition sendiri kan nampil dari atom kan klop transition ya betul jadi diterapkan di apa molekul di di berbagai sistem sebenarnya itu ya oh iya ini satu lagi dari Pak Danang pertanyaan terakhir pernah dengar soal sesium ya sesium timbal CSPBBR3 nanokristal dengan coherence spin precession and lifetime limited spin defacing apakah cukup menarik silahkan belum pernah mungkin nanti saya lihat itu ada di nanoleter baru berapa bulan yang lalu saya lihat itu juga kita bisa bikin sampelnya sebenarnya untuk CSPBBR3 kalau berminat ya kristalin ini ini optical addressing ya optical addressing dengan polarized pump dan linear polarized pump gak biasa melakukan ini belum bisa tidak pempingnya berarti harus pakai circular polarized iya tetap tetap sekali paradire rotation kita ini di TUDORUNU penanjok batas gak sampai mendalam yang circular live ini saya juga kaget ternyata lumayan bagus titunya saya boleh lihat papernya iya saya kira ini saya kasih lunnya oh iya ini kita baca ini nanti terima kasih mas tenang sama-sama mungkin bisa di laser kan sudah dibangun dengan circular polarized linearly polarized light lagi dibangun bisa oh ini T2STAR kita punya sampelnya banyak beberapa nanocrystal dari varian ini kalau ingin coba bisa coba mas Hans ini T2STAR bukan T2Murni T2STAR T2STAR inhomogeneous broadening masih nyangkut disitu karena dia masih room temperature kayaknya masih room temperature ya iya ini pico detik titus titus sampai limit ini nanti bisa dibahas mas dandang dengan mas Hans ke depan menjadikan kerjasama yang terutama bidang nanocrystal terima kasih banyak atas waktunya bapak ibu sekalian terutama pemateri kita kali ini yang sudah meluangkan waktu untuk memamparkan materi menarik tentang single molecular magnet dan aplikasinya untuk data storage dan quantum computing komputasi quantum terima kasih dari saya sekian saja sampai jumpa di colloquium edisi berikutnya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih